Hi guys, welcome back to my channel Buah video hari ini, aku bakal Shopee Haul Nah, aku seneng banget Karena paketnya akhirnya sampe Aku tuh udah tunggu paketnya tuh Hampir sebulanan Dan akhirnya sekarang tuh baru sampe guys Tadaaa Jadi, aku tuh beli semuanya tuh Di div shop Dan dia tuh harus pre-order 15 hari Oh ya guys, ini tuh Shopee Taiwan ya guys Jadi, kalau di Indonesia itu Barangnya hampir mirip Kayak di Shouse Itulah, ntar aku taruh di bawah sini ya guys Nah, Shopee Taiwan ini tuh Murah-murah banget guys Dia tuh di dalamnya paketnya rapi banget Di plastikin gitu Terus dia kasih aku listnya ini Kita beli apa aja Tapi, pakai bahasa Cina juga sih guys Yeay Nah guys, yang pertama itu Baju polos hitam Harganya tuh murah banget guys Di bawah 100 ribu Baju polos kaos aja Warna hitam Karena baju hitamku tuh udah jelek banget Jadi aku beli lagi warna hitam Dan bahannya tuh emang biasa aja sih guys Gimana ya, lembut gitu Tapi kayaknya panas guys Terus, pas dipakai tuh bagus banget Oke lah ya Cuma, yang aku kecewa itu Tadi, pas aku pakai ternyata Di bawahnya itu kayak ada lebih potongan gitu Potongan lebih gitu guys Nah, ini nih guys Kayak gini guys Tuh guys Jadi tadi tuh pas aku pakai tuh kaget gitu Kok begini ya gitu kan Kaget guys Tapi ini bisa diatasin sih guys Kalian bisa gunting atau nggak Masukin aja ke dalam guys Overall, oke sih guys Aku bakal tampilin gambarnya disini ya guys Pas aku pakai ini ya guys Dan aku bakal masukin harganya semua di bawah ya guys Aku belinya ini semua di satu toko Di div shop Shopee Taiwan Dan aku kalau Kalian mau beli yang di toko Indonesia Aku saranin di Xiao Zhaven Karena dulu aku juga pernah beli disana Dan bahannya hampir mirip guys Nah, guys Ini tuh oversize ya guys Nggak ada uang Oke guys, next Kayak yang Itu udah mainstream banget Pasti kalian sering banget Lihat di video orang Atau Di Shopee guys Warnanya coklat Aku pilih Dan Jujur Kayak aku nggak expect Ini bakal sekecil Atau fit body banget Aku kira yang bakal Oversize gitu guys Pas dipakai tuh Fit banget ke body Dan aku kurang suka Jujur Ini aku Kecewa banget sama ini sih Ini tuh harganya Kalau di Indo 100 ribuan ke atas Kalau disini tuh Bisa dapat di bawah 100 ribu guys Dan aku seneng sih Dengan harga segitu Cuma jujur Aku kurang suka guys Karena ini Fit banget sama body Aku bakal munculin Gambarnya disini ya guys Dan untuk bahannya itu Ya Oke sih Cuma kayak banyak Katingan Katingan Apa Kainnya itu Yang lebih gitu guys Dan menurutku oke banget sih Kalau kalian suka Dan kalau kalian lebih kurus dari aku Karena Pasti bakal Lebih bagus dipakai Gitu guys Dan ini tuh Oversize ya guys Nggak ada ukuran ya guys Untuk Bahannya oke lah ya Tapi mungkin Kalau dipakai Agak Jadi guys Ini kalau dipakai Agak lama Menurutku sih Agak Gatel guys Ke bahannya itu Oke guys Next guys Ketiga Aku tuh Beli celana Jeans Pendek Jujur aku nggak pernah beli Jeans ya guys Di Shopee Dan ini First purchase aku Beli Apa namanya Beli jeans Dan Pas aku lihat itu Dia tuh Bolongannya Nggak dibolongin guys Nggak tau sih Apa karena pertama kali Aku beli jeans Jadi aku nggak tau Kalau ini tuh Emang sebenernya Nggak dibolongin Dan harus bolongin sendiri Atau gimana Cuma tadi aku Sampai bolongin sendiri Pake gunting guys Dan Oke sih Menurutku Dan agak sedikit kegedean Buat aku Ini aku beli Size L guys Dan biasanya tuh Aku pake size S atau nggak M Dan ini agak kegedean Buat aku Warnanya tuh Aku pilih Biru terang guys Dan harganya itu Masih oke Standar Aku lupa Tepatnya berapa Kalau dirupiahin Aku bakal taro Di bawah harganya Semuanya ya guys Jadi nggak perlu Khawatir Dan aku bakal Taro gambar aku Disini guys Aku pakenya gimana Dan Lucu sih guys Dan untuk yang keempat Aku beli celana panjang Kayak boyfriend jeans gitu Ini yang paling aku suka guys Warnanya Dan semuanya tuh Enak banget dipake Dia tuh kayak gini guys Tuh Jadi gede gitu Gombreng Nah Size-nya sama Size L juga Dan ternyata Kegedean guys Sama aku Aku kira Aku kira Karena kayak Oh size Shopee tuh kecil-kecil Jadi aku beli yang agak besaran Ternyata kegedean guys Tapi Nggak gitu kegedean guys Karena kalau kita masukin baju gitu Jadi oke sih Kayak ketutup Kegedeannya Ketutup Ini juga Kancingnya bolong guys Dan aku bolongin sendiri juga guys Pake gunting Dan aku sebenernya Nggak pernah ngebolongin celana jeans Jadi kayak Ini first banget Aku bolongin Dan Untungnya rapi guys Dan Ini bagus banget dipake Dan Harganya itu juga Nggak sampai 200 ribuan guys Aku bakal taro harganya di bawah Dan Gambar aku disini guys Oke guys Next Next Aku beli ban pinggang Jujur aku punya ban pinggang ini Tapi yang kotak guys Dan aku tuh Senem banget Liat orang pake Yang bulet gini Karena lagi Trendy banget kan guys Akhirnya aku beli Ini tuh sekitar 39 NT Atau 20 ribuan ya guys Dirupiahin Dan jujur lucu banget Pas aku tadi coba pake jeans Aku ada fotonya Nge disini ya guys Ini lucu banget sih Ini aku suka banget Worth it banget Buat dibeli Oke guys Untuk yang terakhir Aku tuh beli jaket Jaket abu-abu Dan ini oversize juga ya guys Bahan Untuk bahannya sih Kurang oke ya guys Kayak dari bahannya itu Kayak Apa ya Tipis banget guys Bukan kayak jaket Bukan kayak yang H&M-H&M gitu ya guys Ya Sesuai harga sih guys Tapi pas dipake Itu cukup lucu banget Kayak kore-kore gitu Cuma sayang banget Nggak sesuai foto Kayak di foto tuh Keliatan tebel ya guys Cuma emang Kalau beli barang itu Disaranin Liat reviewnya di bawah Dan foto orang-orang pake guys Dan Itu oke banget Buat Kalau Dengan harga segini Dapet kayak gini Itu menurutku oke sih Dan bagus banget sih Pas dipake Pas awal tuh aku kira Biasa banget Karena kayak Kok bahannya begini ya Gitu Cuma Bagus kok guys Pas aku udah pake Aku bakal taruh disini ya guys Dan harganya disini ya guys Nah segitu aja guys Shopee haul dari aku Dan Untuk kalian Kalau kalian mau Aku haul lagi Kalian bisa komen di bawah Dan kalian juga bisa komen ya guys Request aku mau bikin Video apa Kalian bisa di bawah Tulis Dan jangan lupa untuk subscribe Like, comment Dan share ke temen-temen kalian ya guys Bye guys See you Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa